Ada ke 5. Ada ke 5. Ini ke berapa lagi ini? Ini ke 4. Siap tahun. Atta Halilintar mengaku bakal mendidik anaknya agar mandiri. Aurel Hermansyah bereaksi saat mendengar suaminya bakal melatih anak cuci piring di umur 4 tahun. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru saja menghadiri tasyakuran 4 bulanan Kartika Putri. Mereka datang tanpa membawa sang buah hati, amena. Aurel tampil anggun dengan busana bernuansa krem. Sementara itu, Atta Halilintar tampak memakai kemeja merah lengan panjang yang dipadukan dengan celana berwarna hitam. Hari ini kita udah siap pengen datang ke pengajian 4 bulanannya Kartika Putri. Ungkap Atta Halilintar seperti dikutip TribunStyle.com dari Youtube Ah, Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Amena, enggak ikut soalnya abis vaksin kemarin, kasihan, tambah Aurel. Sesampainya di rumah Kartika Putri dan Habib Usman, Atta dan Aurel terlihat disambut hangat. Mereka kemudian mengucapkan selamat sekaligus doa untuk kehamilan Kartika. Sebagai informasi, Kartika Putri tengah mengandung anak kelima Habib Usman. Atta dan Aurel juga bertemu dengan sejumlah publik figur. Mulai dari Lesti Kejora, Rizky Bilar, Vega Darwanti, Soni Septian, dan Virus Arafik. Dalam kesempatan itu, Atta dan Aurel juga sempat berjumpa Umi Pipik. Umi Pipik paham bahwa karakter setiap anak berbeda-beda. Ia bahkan kagum dengan orang tua Atta yang mampu mendidik sebelas orang anak. Saya banyak belajar dari orang tuanya Atta, banyak anak tapi tidak diajarkan manja, Beber Umi Pipik. Anak kita bisa enggak sayang begitu, tanya Atta kepada Aurel. Kamu sama Amena mau gitu juga, tanya Aurel balik. Iya, jawab Atta. Atta pun berniat melatih Amena untuk cuci baju sendiri. Nanti aku bilang kamu cuci baju sendiri, ujar Atta. Beneran? Enggak bakal, kalau lihat dari muka papanya. Di rumah aja sayang-sayang, sahut Aurel. Atta mengaku akan mulai memperlakukan latihan mandiri kepada Amena jika sudah lebih besar sedikit. Aurel Hermansyah dan Atta berlintas lanjutnya. Bintang tamu spesial di acara lamaran Via Fallen dan Cefra Yolandi, Aurel juga berhasil bikin acara tersebut tambah meriah dan penuh haru. Kini kebahagiaan Via Fallen dan Cefra Yolandi akan membangun rumah tangga. Rasa bahagia tengah mengalir dalam diri penyanyi Maulidia Octavia alias Via Fallen. Dia dilamar kekasihnya, Cefra Yolandi. Mereka akan membangun bahtera rumah tangga dengan suka cita. Prosesi lamaran berjalan dengan hikmat dan hangat yang dihadiri oleh keluarga dan rekan terdekat di antara keduanya. Bahkan acara lamaran itu begitu sangat memikat para tamu undangan. Tak lain ialah penampilan memukau Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang menyuguhkan lagu Bismillah Cinta hingga tuai pujian netizen. Cepi jangan cuma jadi bintang tamu aja, tulis seorang netizen. Bintang tamunya kapan di nyusul juga, tulis netizen lain. Dalam kanal Youtube Via Fallen Oficial, Cefra Yolandi melamar Via Fallen di depan calon mertua dengan kalimat yang begitu romantis. Dengan iringan sebuah lagu yang menyanyat hati dari Aurel Hermansyah. Kepada kedua orang tua Via Fallen, Cefra Yolandi mengaku selalu bersyukur kepada sang pencipta karena telah mempertemukannya dengan pelantun, sayang itu. Cefra Yolandi memuji Via Fallen yang memiliki kepribadian sebagai sosok perempuan yang kuat, tegar, tak pernah mengeluh, baik, dan berbakti kepada orang tuanya. Cefra Yolandi mengatakan Via Fallen membuatnya selalu yakin dan melangkah hingga berdiri di depan calon mertua untuk melamar perempuan kelahiran Oktober tahun 1991 itu. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, ketulusan, serta kesungguhan saya, saya sekeluarga memohon izin ke Papa Arifin dan Mama Rosida untuk melamar dan meminang Via, ucap Cefra Yolandi. Via Fallen juga mengucapkan beberapa patah yang mengungkapkan hal-hal yak membuatnya melabuhkan hati untuk Cefra Yolandi. Via Fallen menyukai Cefra Yolandi karena calon suaminya itu selalu sayang dan memprioritaskan orang tua, terutama ibu. Aku merasa, laki-laki yang peduli, yang memprioritaskan orang tuanya, terutama ibunya adalah laki-laki yang tepat buat aku, buat pendamping hidupku, kata Via Fallen. Makanya aku yakin sama kamu. Dengan izin Allah, restu Mama sama Papa, aku mau menerima kamu menjadi calon suami aku, tutur Via Fallen melanyi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!